Oke guys disini kita berhasil tembus sampai 4 mbps guys ya Disini kita bisa youtube-an, tiktok-an, lancar gratis guys ya Kalian simak video ini dan jangan di skip supaya kalian mengerti guys ya Bagaimana caranya mendapatkan jaringan wifi gratis Oke guys berjumpa kembali bersama saya Bang Rozak Oke di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menempak jaringan wifi tetangga saya guys ya Jaraknya sekitar 50 meteran guys ya Ada disana guys ya warna putih, ada gerbangnya warna hitam itu guys ya Disana target saya guys ya cukup jauh guys ya Disini adalah rumah saya Oke disini saya coba lihatkan untuk wifi nya guys ya Oke disini wifi nya sudah saya pasang guys ya Tapi disini menceng karena pakunya cumplung guys ya Oke disini adalah wifi TP-Link WR840N guys ya Oke disini kalian tancapkan seperti ini guys ya Pastikan itu kalian itu berada di dalam apa ya guys ya Kalau kaca itu masih bisa tembus guys ya Intinya tidak terhalang lah guys ya untuk menempak jaringan wifi nya Disini adalah powernya Saya tancapkan ke listrik disana guys ya Supaya hidup guys ya Oke disini kita lanjut guys ya Kalian tonton saja dan jangan di skip Oke disini adalah wifi nya Kabelnya saya alirkan ke sana guys ya Disini saya coba untuk menyalakan Karena sebelumnya itu saya lepas guys ya Untuk powernya Oke disini saya tancapkan Kita coba Untuk lihat wifi nya guys ya Nanti akan hidup seperti ini guys ya Kalian lihat sendiri Nanti akan ada lampu bergedip-gedip seperti itu guys ya Disini tinggal kita setting saja Masuk ke dalam menu dari TP-Link nya Kalian tonton saja guys ya Cara settingnya Oke sekali ini saya akan mencoba untuk setting TP-Link WR840N nya Oke disini kalian masuk saja ke Google Chrome Kalian ketikan saja IP dari TP-Link nya Yaitu 192.168.0.1 guys ya Seperti ini Nanti kalian akan dimintai password atau login Kalian isi saja sesuai yang kalian isikan Pada saat kalian buat setup TP-Link nya guys ya Oke disini saya sudah langsung Kalian klik saja quit setup yang ada di bawahnya status itu Kalian klik next Terus disini kalian klik WISP Gunanya WISP adalah untuk menerima jaringan dan juga memancarkan jaringan kembali guys ya Karena saya hanya menggunakan satu router atau satu access point Jadi menggunakan mode WISP guys ya Untuk menangkap dan juga menyebarkan jaringannya kembali Jadi bisa untuk menembak jaringan wifi guys ya Oke disini kalian klik finish Next maksudnya guys ya Oke disini akan mencoba untuk refresh Atau mencari jaringan yang bisa ditangkap guys ya Dari wifi tenda tadi Disini cukup banyak guys ya Wifi yang ditangkapnya Disini adalah target wifi saya guys ya Ada di suite Disini sinyalnya itu ada 42% Cukup tinggi guys ya 42% itu Kalian klik next Oke disini untuk bagian wireless password Kalian isikan passwordnya guys ya Password dari wifi yang ingin kalian tembak Atau wifi tetangga kalian Kalian isi saja passwordnya Sesuai Yang Terterah atau Nama dari wifi nya Kalian isi saja Oke disini passwordnya adalah 2 kereta api Jadi kalian Isikan sesuai password wifi tetangga kalian guys ya Oke nanti jika ada komentar Bang kalau passwordnya itu Tidak tahu itu bagaimana Ya pastinya tidak bisa terhubung guys ya Jadi disini untuk wifi nya Untuk tp link guys ya Ada juga passwordnya Saya bawaan aja Oke disini kalian klik next Nanti kalian lihat seperti ini guys ya Mode wsp Channel 5 Karena channel nya itu otomatis Jadi otomatis nomor 5 guys ya Kalian klik finish Nanti wifi nya akan otomatis mati Terus terhubung kembali Atau report guys ya Kita tunggu Disini Sudah Berhasil mungkin guys ya Kalian coba refresh kembali Kalian klik saja bagian wireless Nah disini sudah terhubung guys ya Kalian lihat sendiri disini ada SSID Ada di SWIT Ini terandanya sudah terhubung Atau sudah connect guys ya Kita coba speed test Atau tes kecepatan Dari wifi yang berhasil kita tembak tadi guys ya Menggunakan speedtest.net Oke disini Biasanya itu Saya itu berhasil 3MB atau 4MBps per second guys ya Kita coba guys ya Disini menggunakan PT Telekomunikasi Indonesia Atau PT Telekom Surabaya guys ya Kita coba Apakah Berhasil di atas 3 guys ya Atau 4 gitu guys ya Ya segini lah guys ya Rata-rata guys ya Cukup Buat youtube Buat medsos itu cukup lah guys ya Disini itu sudah Mentok lah guys Segini Karena jaraknya ya cukup jauh lah guys ya Kita cuma dapat sinyal 41% Disini coba kita tes ulang lagi Apakah Ada peningkatan Dari sebelumnya guys ya Dari 3 guys ya Disini Berhasil ke 4 guys ya Ada peningkatan 1 Kita lihat guys ya Disini Cukuplah guys ya Untuk buat Main game Mobile Legends CUC Itu masih bisa lah guys ya Youtube kan juga bisa Oke disini Dapat tempat MBPS guys ya Lumayan guys ya Untuk medsos Kita coba untuk aplikasi youtube Kita coba untuk lihat youtube Ataupun Kita coba untuk download youtube guys ya Apakah bisa guys ya Apakah lancar Disini Untuk Merifresh Atau Meriload Tap mail ini Cukup Bisa lah guys ya Kalian bisa listen sendiri Disini bisa lah guys Kita coba untuk Lihat video dari Lazy Monday guys ya Coba download Disini Kalian lihat sendiri Disini bisa lah guys ya Untuk download Video youtube Disini kita coba Untuk lihat videonya guys ya Seperti apa Seperti apa Apakah lancar Untuk melihat Video youtube nya Disini iklan Jadi disini iklan guys ya Saya kecilkan suaranya Supaya tidak Terlalu mengganggu Guys ya Disini Untuk pendangkutannya Berjalan guys ya Berjalan lancar Bentar 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 Riklan ini tidak bisa Di skip Coba Tunggu saja Nah disini bisa Sangat lancar Sekali Kalian bisa Sini lihat sendiri Saya coba Skip Juga masih bisa Juga masih bisa Jadi disini Masih bisa guys ya Untuk Reload Oke Jangan lupa Klik tombol Subscribe nya Kalian bisa Commenter di bawah Jika ada pertanyaan Oke Bye Bye